Kita ngomongin wanita hebat saja, ada sosok wanita hebat dibalik kesuksesan seorang pria dan hari ini merupakan hari lahir sosok wanita hebat selengkapnya dalam Today's History. 5 Februari 1923, Fatmawati Soekarno lahir di Pasar Padang, Bengkulu dengan nama asli Fatimah. Fatmawati merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Dari pernikahannya dengan Soekarno, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri. Di antaranya Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan yang terakhir Guru Soekarno Putra. Ibu negara Indonesia pertama ini dikenal sebagai wanita yang berjasa menjahit bendera sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara pertama Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta 17 Agustus 1945. Tanpa ada Ibu Fatmawati, mungkin Presiden Soekarno juga tidak jadi sosok laki-laki yang sehebat sejarahnya sampai kita tahu sekarang ini. Betul sih, karena kita juga tahu kalau misalnya Ibu Karno itu sangat-sangat kuitis begitu kan. Dan dia juga mengirimkan banyak sekali surat-surat kepada wanita-wanita yang digilai, salah satunya adalah Ibu Fatmawati. Surat cintanya, mau saya bacakan, ini dikirimkan 11 September 1941. Jadi dibilang gini, ini saya agak deg-degan sih kalau saya yang diberikan ya. Ini dibilang, oh Fatma yang menyinarkan cahaya, terangilah selalu jalan jiwaku supaya sampai di bahagia raya. Dalam surganya cinta kasihmu. Tapi Ibu Karno yang ngomong, jadi kita bisa membayangkan kan. Dengan karismanya Ibu Karno mengirimkan itu. Saya pikir ada lebih panjang lagi. Ada, ada, ada sih yang panjang tapi harus kita baci sendiri kayaknya ya. Ya, mungkin bisa lebih mengayati. Karena memang dia sering sekali mengirimkan surat-surat dan surat-suratnya itu kalau misalnya dibaca ya. Saya selalu membayangkan kalau saya yang diberikan oleh pria yang saya cintai. Seperti apa gitu rasanya? Pantes aja ya banyak wanita yang tergila-gila dengan buka. Tapi atas juga jasa atau peran sertanya, namanya Ibu Fatmawati juga dijadikan nama jalan kan. Kalau dari Raja Kertas Selatan tuh dari arah pangkalan jati menuju ke arah panglima polim. Wah itu menjadi jalan yang cukup panjang dan sangat menarik. Macet udah pasti, ada rumah sakit Fatmawati, ada pasar Cipete, ada juga martabak tuh yang perempatan dengan Cipete. Kalau mau cari martabak yang di Jakarta Selatan itu di sana. Yang bisa delivery ya? Yang bisa delivery benar sekali. Kalau pengen cari ini dekorasi untuk interior, di situ pusatnya banyak sekali di kiri kanan jalan. Memang anak Selatan nih ketahuan ya. Oh iya udah pasti. Lewat Fatmawati setiap hari.